Intro Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm Marathon guys, marathon Dan pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Jadinasti terbaru Yaitu Jadinasti episode 4 Yang mana Jadinasti episode 4 ini menceritakan Jingyu yang menjadi sangat kuat Serta pertemuan Xiaofan dan Jingyu setelah 5 tahun mereka tak bertemu Dan seperti apa cerita selengkapnya, kita langsung saja masuk alur ceritanya Setelah pingsan kemarin, disini pun Xiaofan terbangun dan sudah berada di kamarnya Dia pun sudah ditemani oleh nyonya besar, istri dari guru Tianbui Tak lama kemudian guru Tianbui pun juga datang dan bertanya bagaimana kejadian kemarin bisa terjadi Xiaofan pun menceritakan bahwa monyet itu sangat menjengkelkan Karena selalu mengganggu dan mencuri makanan Xiaofan Disini Tianbui marah karena murid puncak bambu besarnya bahkan tak bisa mengalahkan monyet liar Disini nyonya besar menyuruh Xiaofan istirahat kembali karena dia kehilangan banyak darah Mereka berdua pun keluar dan nyonya besar mengatakan saat beliau menemukan mereka berdua di kulam air hausan Tidak menemukan hal aneh dan bahwa kejadian ini bisa dikatakan aneh dan juga sederhana Namun Tianbui menyimpulkan bahwa itu dikarenakan murid dari puncak bambu besarnya tidak sesuai kualifikasi Disini monyet tersebut kembali lagi ke kamar Xiaofan dan membawa tongkat itu Monyet yang ketakutan tersebut langsung bersembunyi di belakang badan Xiaofan Dan ternyata Ling'er masih mencari monyet tersebut yang membuatnya sangat ketakutan Melihat monyet tersebut di tempat Xiaofan, Ling'er pun terus mengejarnya karena monyet tersebut kembali kabur Xiaofan yang masih lemah pun harus terjatuh untuk ikut mengejar monyet tersebut Di luar, monyet tersebut sudah dihadang oleh dawang anjing dari Ling'er Namun monyet tersebut melemparkan tongkat itu dan malah seakan-akan itu adalah mainan bagi dawang Di sini Ling'er pun kembali mengejar monyet tersebut yang ingin lari ke atap Monyet tersebut pun tak bisa kemana-mana setelah dihadang oleh dawang dan Ling'er dari sisi depan dan belakang Ling'er pun langsung mencoba menyerang monyet tersebut Namun di sini Xiaofan yang baik hati langsung menyelamatkan monyet itu dari serangan Ling'er Di sini Ling'er yang jadi bad mood pun menyuruh Xiaofan mengurus sendiri monyet tersebut Di sini Xiaofan pun memutuskan memberi nama monyet itu Xiaohui Kemudian monyet tersebut memberikan tongkat yang dia bawa kepada Xiaofan Pada malam harinya Xiaofan pun berlatih tekniknya seperti biasa Di sini dia merasakan bahwa energi dalam tubuh semuanya akan bertabrakan dengan kebijaksanaan agung dan menghilang Dan selalu saja seperti itu Karena sedang bersemangat Xiaofan pun kembali untuk berlatih teknik tersebut Di tempat lain terlihat Jing'yu yang sedang berlatih dengan pedangnya Di sini guru Chang'an pun datang dan memperingatkan jika tidak boleh ada ruang untuk melakukan kesalahan Sambil mengajari Jing'yu teknik pedang Di sini Chang'an pun memberikan sair bahwa aliran pedang Jin'yun terbagi menjadi dua kata Yaitu pemalas dan terhormat Pedang terhormat selalu mengingat untuk mengulah hati Sedangkan pedang pemalas tidak layak untuk diajarkan Di sini guru Chang'an kembali memberikan pedang kepada Jing'yu Dan Jing'yu pun meneruskan latihannya Namun tiba-tiba di sini Chang'an pergi dan lompat dari tebing yang sangat tinggi Jing'yu pun berusaha mengejar gurunya tersebut Namun tiba-tiba dari arah bawah terlihat gurunya yang terbang dengan membawa sebuah pedang Di sini gurunya tersebut meminta Jing'yu membuktikan apakah dirinya pantas untuk mendapatkan pedang naga tersebut Di sini Jing'yu yang langsung mencobanya pun mampu mengeluarkan bentuk naga besar dari pedang naga tersebut Melihat Jing'yu yang langsung bisa mengendalikan pedang tersebut guru Chang'an pun sangat bahagia Karena Jing'yu yang begitu berbakat, di sini gurunya memutuskan untuk meneruskan ilmu pedang tertinggi sekte Jing'yun kepada Jing'yu Di sini Chang'an memperlihatkan teknik pedang kuntur ilahi Namun Jing'yu yang masih trauma melihat kuntur pun langsung bingsan melihat hal itu Pada pagi harinya saat Jovan memasak, di sini dia memperlihatkan seruling yang akan direbut dahwang Karena seruling pambu tersebut dia buat khusus untuk Ling'er Ling'er yang mendengarnya pun bertanya apakah yang dibat khusus untuk dirinya Jovan yang malu pun akhirnya malah berkata bahwa dia masak-masakan yang enak Namun Ling'er yang melihat seruling tersebut tahu bahwa itu yang akan diberikan Jovan dan mencoba merebutnya Namun di sini seruling tersebut malah terlimpar dan masuk ke dalam sup yang sedang dimasak Jovan Tak lama kemudian Daren datang dan berkata bahwa ada tamu dari puncak naga yang berkunjung Mendengar itu, Jovan pun langsung bertanya apakah Jing'yu sahabatnya juga datang Di tempat lain, terlihat Jing'yu dan Senior Jin yang sedang menghadap guru Tian Buyi dan istrinya Jing'yu berkata bahwa dia diperintahkan oleh gurunya untuk memberikan pemberitahuan kepada Tian Buyi Di sini Senior Jin mengatakan bahwa kedatangannya sebenarnya untuk berdiskusi kepada Tian Buyi Senior Jin pun berkata bahwa ada perubahan peraturan dalam pertemuan beladiri tujuh divisi Namun di sini Tian Buyi heran karena aturan tersebut sudah menjadi aturan mutlak dari dulu dan kenapa sekarang ada perubahan Senior Jin pun memberitahu jika peringatan 100 tahun sekte Jin Yun sudah ada hampir seribu murid Dan gurunya sudah berdiskusi dengan tetua sekte untuk meningkatkan jumlah peserta dari tujuh divisi Yang mana semula hanya empat orang dari setiap divisi yang bisa ikut dalam pertemuan beladiri menjadi sembilan orang Agar totalnya menjadi 64 orang Di sini Tian Buyi berkata bahwa rencana Changshun sangat bagus Apalagi Puncak Naga adalah divisi kedua terkuat di dalam sekte dan itu hanya akan menguntungkan Puncak Naga Tak lama kemudian Xio Fan pun datang untuk menemui sahabatnya tersebut Di sini Xio Fan pun memperkenalkan Jingyu kepada Ling'er Dan berkata bahwa dia adalah orang yang mendaki Gunung Xio Fan bersama Xio Fan waktu itu Karena peraturan baru tadi, di sini murid Puncak Bambu Besar yang hanya sembilan orang bisa ikut semua dalam pertandingan Di sini senior Jin pun memuji-muji Ling'er yang terkenal sangat cerdas Dan Jingyu pun meminta Xio Fan untuk pergi berjalan-jalan Di tengah perjalanan, Xio Fan bertanya apakah selama 5 tahun mereka berpisah Jingyu sudah mendapatkan berita tentang siapa yang membantai para penduduk desa asal mereka Namun di sini Jingyu menjawab bahwa dia juga tidak mendapatkan info apa-apa Dan juga setiap kali ada guntur, Jingyu juga langsung ketakutan Seakan tragedi waktu dulu muncul kembali Untuk mencairkan suasana, di sini Jingyu pun menantang kembali Xio Fan berduel seperti saat kecil Xio Fan pun memberikan pedangnya yang dulu sering mereka gunakan saat bertarung Di sini terjadilah pertarungan ke-99 antara Xio Fan melawan Jingyu Namun di sini Jingyu mengeluarkan kekuatannya dan menghantam dada Xio Fan Ling'er yang melihatnya pun salah sangka dan mencoba menyerang Jingyu Di sini pun Ling'er terus menyerang Jingyu dengan serius dan langsung melilih tubuh Jingyu Melihat serangan Ling'er yang sangat serius Di sini Jingyu pun mengeluarkan pedang aslinya Dan mengeluarkan teknik pedang naganya Yang diajarkan oleh gurunya kemarin untuk menyerang Ling'er Dan itulah guys aluh cerita J-Dinasti episode 4 ini Dan bagaimana nasib Ling'er yang diserang serius oleh Jingyu Kita tunggu saja di J-Dinasti episode 5 Akhir kata, see you next Epic Trot Akhir kata, see you next time